Polemik Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sempat menimbulkan pro-kontra di tengah warga negara Indonesia hingga sampai ke level daerah berbuntut panjang. Kerusuhan saat demo cipta kerja di Palembang beberapa waktu lalu menimbulkan kerusakan beberapa fasilitas negara termasuk mobil polisi. Lima oknum mahasiswa kini menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang. Dalam sidang virtual dengan agenda pemutaran video alat bukti, jaksa penuntut umum memperlihatkan peran para terdakwa dalam dugaan pengerusakan mobil polisi. Majelis Hakim yang diketuai oleh Sahlan Effendi kembali menggelar sidang lanjutan dugaan perkara pengerusakan mobil polisi saat demo penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang diduga dilakukan lima terdakwa oknum mahasiswa. Lima orang terdakwa masing-masing berstatus mahasiswa bernama Barta Kusuma, Naufal Imandalis, Rezan Sepian, Rezan Sepian Nugraha, Awabin Bin Hafiz, serta M. Haidir Maulana. Untuk sidang pada selasa petang beragendakan pemutaran barang bukti rekaman video seputaran kejadian oleh jaksa penuntut umum Kejati Sumsel, Murni Esa, dan Rekan. Sekaligus mendengarkan keterangan dari para terdakwa. Dalam persidangan, salah satu terdakwa bernama Reza Sepian Nugraha mengakui telah menyalakan korek api setelah terjadinya kerusakan mobil polisi. Namun korek api tersebut langsung dimatikan dan mengurungkan niatnya atas inisiatif dari terdakwa sendiri. Dijelaskan oleh salah satu terdakwa lagi, Naufal Imandalis, juga membantah telah melakukan pengerusakan lampu rotator mobil kepolisian. Setelah menanyakan langsung dengan terdakwa sambil memutarkan rekaman video amatir yang menjadi alat bukti, Majelis Hakim akan melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU yang direncanakan akan digelar pada selasa 5 Januari 2021 mendatang. Usai sidang, jaksa penuntut umum yang dipegang oleh Murni SH, menolak memberikan statement atau penjelasan kepada awak media yang mengikuti agenda sidang. Sementara itu, kuasa hukum dari salah satu terdakwa Reza Sepian Nugraha meminta keadilan dalam perkara ini karena berdasarkan sidang dengan menampilkan video alat bukti terkuak jika peran Reza tidak termasuk dalam pasal yang dituntut. Tidak, tapi tidak dari niat dirinya sendiri. Terlepas benar atau salahnya si Reza dalam proses hari ini tadi, diputarlah video. Video pada saat tempat kejadian. Nah, di video tersebut memang ada Reza itu menghidupkan Kore. Akan tetapi kemudian, di dalam video itu juga, setelah Kore dihidupkan, itu langsung dimatikan oleh Reza. Nah, proses Reza mematikan Kore Api ini juga, dari keterangan Reza, dan dari CCTV, itu karena niat dari dirinya sendiri. Bukannya kemudian ditarik oleh anggota kepolisian untuk tidak melakukan pembakaran, bukan. Artinya apa? Membatalkan niat untuk membakar itu adalah niat dari terdakwa Reza. Nah, kenapa? Karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 53, ini 53 KHB, ini masuk kategori tidak memenuhi unsur percobaan. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih.